Kejaksaan Negeri Simpang IV, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat menyelamatkan uang negara sebesar 5 miliar 70 juta dari terbedana kasus korupsi pembangunan RSUD Jamba Alimunar. Uang pengganti tersebut dibayar Alimunar setelah keluarnya putusan perkara tipikor berkuatkan hukum tetap dari putusan kasasi Mahkabah Agung RI. Kejaksaan Negeri Simpang IV, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat menyelamatkan uang negara sebesar 5 miliar 70 juta rupiah dari terpidana kasus tindak pidana korupsi. Uang tersebut merupakan hasil eksekusi kejaksaan dari terpidana yang bernama Alimunar yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi pembangunan rumah sakit umum daerah RSUD Jamba di Pasaman Barat tahun anggaran 2018-2020. Kepala Kejaksaan Negeri Simpang IV, M. Yusuf Putra pada Rabu 20 Maret menjelaskan pembayaran uang pengganti atau denda dilakukan oleh terpidana setelah putusan perkara tindak pidana korupsi berkekuatan hukum tetap atau INKRAH berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 1162 tanggal 28 Februari 2024. Pada hari ini kita menerima sisa kekurangan pembayaran uang pengganti dan pidana denda. Sisanya itu 1 miliar 70 juta rupiah. Karena sebelumnya terpidana pada tahap penyidikan telah melakukan pembayaran sebesar 3 miliar 800 juta rupiah. Meski sudah membayar pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan pidana denda, namun terpidana Ali Munar tetap harus menjalani masa hukuman penjara selama 3 tahun di Lembaga Pemasyarakatan. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara Mewartakan.